Intro Puluhan motor modifikasi engkrek adu kecepatan dalam pelaksanaan balap motor engkrek yang digelar di area persawahan di Desa Ciwaru, Kejamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Puluhan pembalap motor engkrek ikut berkompetisi untuk meriahkan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Seperti yang diketahui, motor engkrek merupakan kendaraan yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil pertanian warga saat musim panen tiba. Saat berlomba, para pembalap diwajibkan untuk membawa tiga karung skampadi dan para peserta melewati lintasan yang ditentukan sebanyak lima putara. Dalam rangka memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia ke-78, kita mencoba perobosan baru yang untuk memeriahkan. Awal pemikirannya kita berembung dengan pahlawan kendaraan sehingga terlaksanalah balap motor engkrek ini. Aturannya, aturan lain sih sebenarnya ini masih standar engkrek, tapi yang paling ditekankan di sini adalah dari gear, gear ukuran 50 di atas. Untuk pesertanya sendiri berapa banyak? Peserta ini 26 peserta dari target 25. Yang kemarin karena latihan terus, ada yang monggok, ada yang monggok, ada yang monggok, ada yang monggok. Ini kurang lebih 5.000 meter persegi lagi di lingkaran, berupa lingkaran yang ada 9, ada 10, 10, 10, dan ini ada 5 res, 5 res tiap utara itu. Nah, semua kendaraan wajib membawa kebeban itu. Iya, wajib. Wajib membawa kebeban itu dari skam, skam tadi, tiga karung tiap motornya. Di tempat yang sama, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Ujang Abdurrahim Rohmi mengatakan pesta rakyat yang digelar di desa Ciwaru merupakan dalam rangka memeriahkan hut kemerdekaan beberapa perlombaan yang digelar tersebut. Kedepannya, semoga dengan adanya kegiatan balap motor engkrek bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Geopark Celetu, Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fampu Rasun, mungkin Alhamdulillah kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita seluruh warga masyarakat di sejauh khususnya untuk Kedusunan Angkaya mengadakan pesta rakyat ya untuk memeriahkan dan menyebut ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 ini. Berbagai perlombaan kita lombakan, salah satunya ada lomba motor, balap motor engkrek, ada tarik tambang. Ini ada 11 perlombaan lah, ada 11 perlombaan yang kita lombakan termasuk hiburan dan ada juga doorpress untuk seluruh warga masyarakat. Ada sejauh khususnya Kedusunan Angkaya. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan kegiatan hari ini, ini menjadi motivasi untuk warga masyarakat, terutama di dalam jiri masyarakat ini sendiri tumbuh, rasa tanggung jawab, rasa memiliki. Dan untuk mengisi kemerdekaan inilah diisi dengan hal-hal kegiatan yang positif untuk menyengsong Indonesia yang lebih maju dan lebih maju. Insya Allah, ini sepertinya ya momentum kegiatan engkrek ini, ini luar biasa. Saya juga ini baru, ini dicetuskan oleh adi saya, wajan mudrika, di kegiatan engkrek ini. Dan saya melihat ini potensi-potensi engkrek ini, khususnya di wilayah dari Jawa 6 ini. Ini luar biasa. Ini adalah langkah baik, ini ada semacam apa-apa seperti ini. Mudah-mudahan kita ada rizi dan ada izin Allah dari subhanahu wa ta'ala. Nah, kita, insya Allah dalam waktu dekat, keinginan saya sih di hari ulang tahun atau hari jadi Sukabumi yang ke-73, ya, ke-73 untuk hari ulang tahun Sukabumi. Kita nanti berkoordinasi dulu dengan teman-teman panitia, mudah-mudahan kita ada izinnya, kita bisa mengadakan oven, turnamen untuk lomba yang kira gini, untuk khususnya di-ovenkan lah seluruh di tempatan Sukabumi. Mudah-mudahan ini jadi potensi dan daya tarik pariwisata untuk reekuasi di Geopark juga. Sekali lagi, ini kan di momentum HUT-R ini. Mungkin, salah satu tokoh, semangat ikus anggota DPRD, perwakilan dari rakyat, khususnya di DAPI-NAM, di Kabupaten Sukabumi. Momentum ini, mungkin ada kesan nggak dari sendiri untuk warga masyarakat ini, di momentum HUT-R ini? Ya, dan saya kepada warga masyarakat, khususnya yang rangka menyebut hari ini, kita sepakat ya. Hari ini kita sepakat, momentum kita adalah menyebut hari ulang tahun kemerdekaan Republik. Indonesia yang ketujuh lakukan ini. Mudah-mudahan, dengan semangat kemerdekaan RI yang ketujuh lakukan ini, bangsa Indonesia, khususnya warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi, masyarakat yang ada di Kecamatan Cimas, Desa Cuarul, Geopark, Kretul, Pembatatan ini, lebih maju dan lebih maju lagi, dan merasa memiliki apa artinya kemerdekaan itu, dan bisa diisi kemerdekaan itu dengan kegiatan-kegiatan yang tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!